Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dispersip, Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dispersip Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan pembinaan perpustakaan Kabupaten, Kota Sekalimantan Selatan Tahun 2022, di Pendopo Wakil Bupati. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan perpustakaan diarahkan kepada standar nasional perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana-perasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, perpustakaan dan penguat atau inovasi perpustakaan. Pembinaan ini dihadiri sebanyak 50 orang peserta dari pegelola perpustakaan sekabupaten HSS yang terlibat dalam pembinaan perpustakaan Kabupaten dan Kota Sekalsel, serta mendapatkan pembelajahan perihal aspek penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, berstandar nasional. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dispersi Provinsi Wil dan Ahyar mengatakan kegiatan pembinaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Tertinggi Kalsal, dan peningkatan Indeks Kegemaran Membaca atau IKM Indonesia. Lebih lanjut, beliau berharap kepada para pengelola perpustakaan mendapatkan wawasan, pengetahuan, serta meningkatkan ilmu yang ada agar lebih maksimal dalam mengelola perpustakaan. Alhamdulillah, repul haramin, Binas Perpustakaan dan Karsipan Kolaboransi Kalim pembinaan perpustakaan sekabupaten kota sekabupaten selatan yang pada hari ini dilaksanakan di pembinaan sungai selatan yang mana disini yang hadir itu adalah pengolah-pengolah perpustakaan ada 50 orang targetnya memang 50 orang dan ini kita harapkan pengolah perpustakaan itu mendapatkan pengawasan pengetahuan mengupgrade lagi yang ada supaya memperoleh perpustakaan itu lebih maksimal lagi dimana salah satu void untuk akreditasi perpustakaan itu adalah standarisasi pengolahan perpustakaan ada beberapa item nanti yang perlu dilengkapi untuk bisa dapat akreditasi yang maksimal tim Liputan HSS TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati